Sekalipun to'un, wabah yang terjadi dahulu kalah di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu to'un dulu, kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal Pak. Kalau sekarang orang disweb positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Prosentasinya berapa? Sembuh 80% Pak, mati 3%, kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuma saya ingin menggambarkan betapa to'un dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi, yang lebih cocok disebut pandemi ini. Direncanakan ini Pak. Yang karenanya, kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat to'unnya dahulu kalah, enggak ada cerita Pak, sholat berjamah berubah tata cara pelaksanaannya, enggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudara kurahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat, aku sholat. Ini sudah kata mati Pak, ini kunci Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan, al-aslu fil ibadatul al-hazhar. Hukum asalnya ibadah ritual seremonial termasuk sholat adalah haram Pak. Enggak boleh dikerjakan sembarangan, enggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas, menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita. Sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagakku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudu. Tapi ketahui lah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil-panggil mereka, halumma, halumma. Tapi dihalau sama malaikat. Enggak boleh mendekat. Aku panggil lagi, halumma, halumma. Tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, Ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, Sohkan, sohkan, menjauhlah, menjauhlah. Nabi gak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya. Merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Solat. Dan ingat, solat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah SWT bagi setiap hambanya. Dan saudara ku rahimahumullah. Untuk menutup, Saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi. La tadaru furujatin li syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Bukan ikhsan Tanjung. Kalau ikhsan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Dengan harapan boleh meminum air dari telaganya. Jadi kata Nabi apa? Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid. Bahkan memuliakan syaitan. Memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'uzubillahimindalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini adalah simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini, kita relakan lepas. Sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya, saudaraku rahimahumullah. Bagi saya, urusan sholat berjamaah dan tata caranya, ini bukan urusan pilihan fikih, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW ini terakhir. Hadis yang terakhir. Kata Nabi SAW, Innal Yahuda qad sami'udinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qawmun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam tiga perkara. Satu, radis salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling mengucapkan assalamualaikum, dibalas wa alaikumussalam. Itu Yahudi tidak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam beruhuah Islamnya. Yahudi tidak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum. Makanya dibikin aturan begini. Tidak kelihatan senyum kita. Yahudi tidak senang kita ketemu, kata Nabi. Jabat tangan, rontok dosa-dosa. Maunya mereka, begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf. Dalam tata cara kita menegakkan sof kita. Ingat, Pak. Sof dikatakan tegak syaratnya dua. Satu lurus, dua rapat. Bukan hanya lurus, tapi renggang-renggang. Atau rapat, tapi meliuk-liuk. Tidak. Harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, Kenapa kalian tidak bersaf seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung. Bertanya, bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan sof awal. Dan mereka saling rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga. Kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan harusnya kita tersinggung. Kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam di belakang imam sholat wajibnya. Mengucapkan amin. Makin keras suara amin itu, Makin geram mereka. Karenanya mereka bikin aturan, Sempat dua bulan, Masjid ditutup-tutup sama sekali. Tidak terdengar suara amin dari jamaah. Karena tidak ada yang boleh ke masjid. Tapi sekarang setelah dibolehkan, Masjid yang bisa muat dua ribu orang, Cukup lima ratus orang, Cukup tujuh ratus orang. Supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang. Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah, Untuk siapa kita sholat? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Tidak membuat bapak dan ibu, Makan tidak kenyang, Tidur tidak ningak, Tetapi semakin sadar, Betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, Dan musuh-musuh Allah, Sedemikian sistematis, Sedemikian terencana-nya, Membuat kita sadar tidak sadar, Meninggalkan din kita. Yang paling mengerikan, Kalau sampai sudah tidak ada perasaan lagi, Risau dengan ini semua. Karena apa? Nabi bersabda, Siapa lihat kemungkaran, Ubah dengan tangan. Tidak bisa dengan lisan. Tidak bisa dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran, Itu mungkar. Dan itu kata Nabi, Selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, Kalau mengingkari saja sudah tidak ada, Sudah tidak ada iman sama sekali. Nah yang kita khawatir, Kalau kita ternyata, Ridho-ridho saja, Dengan aturan sholat WHO ini pak. Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad SAW, Bukan caranya, Tedros atau Bill Gates. Tetapi lebih sedikit, Tetapi kepada jamaah, Inilah nasihat dari hati yang paling dalam, Kepada saudara-saudara yang saya cintai, Karena Allah, Yang kita sama-sama bersolawat, Kita sama-sama mengharapkan air dari telaga Nabi, Tapi boleh jadi, Tidak semua kita ngerti, Apa yang harus kita lakukan, Agar air telaga itu, Dapat jaminan kita boleh meminumnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.